Setelah sempat melonjak dalam dua pekan terakhir, kasus konfirmasi positif COVID-19 kini kembali menurun. Berdasarkan laporan harian Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah, pada Senin 28 November pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, jumlah kasus konfirmasi positif hanya 11 orang. 11 orang yang terpapar COVID-19 tersebut terjadi di Palangkaraya 1 orang, di Kabupaten Kapuas 6 orang, di Kabupaten Pulang Pisau 2 orang, di Kabupaten Sukamara 1 orang, dan di Kabupaten Barito Timur 1 orang, sehingga jumlahnya menjadi 60.008 orang. Untuk pasien sembuh dilaporkan justru bertambah 39 orang, yang terjadi di Palangkaraya 21 orang, Kabupaten Katingan 2 orang, Kabupaten Kota Waringin Timur 1 orang, Kabupaten Kota Waringin Barat 4 orang, Kabupaten Pulang Pisau 1 orang, Kabupaten Kapuas 3 orang, Kabupaten Barito Selatan 3 orang, dan Kabupaten Barito Timur 4 orang, sehingga jumlah pasien sembuh keseluruhan menjadi 58.061 orang. Tim juga melaporkan untuk kasus meninggal tidak ada, sehingga sampai hari Senin 28 November 2022, jumlah keseluruhan pasien meninggal di Kalimantan Tengah sebanyak 1.726 orang. Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah terus mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi kesehatan, terutama selalu memakai masker jika bepergian keluar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, AY News melaporkan.